Variable kinerja dengan responden sebanyak 50 responden. Oke, sebelah kiri ada responden sudah nampak di monitor ibu bapak. Ini ada 50 responden. Seakan-akan kita akan membagikan angket kuisyoner menggunakan skala Likert. Baik itu pertanyaan atau pernyataan itu kepada 50 responden. Dan kinerja ini hanya sebagai contoh saja mempunyai 3 indikator. Indikator yang pertama adalah inisiatif, indikator yang kedua adalah fokus, dan indikator yang ketiga adalah integritas. Nah, indikator inisiatif itu mempunyai 6 pertanyaan atau pernyataan. Indikator fokus itu mempunyai 5 pernyataan atau pertanyaan. Dan indikator integritas itu mempunyai 4 pertanyaan atau pernyataan. Dan yang terakhir, ibu bapak buatkan skor. Skor itu adalah jumlah daripada, jumlah daripada, apa namanya? Sorry, jumlah daripada angket kuisyoner yang ibu bapak sampaikan, ibu bapak berikan kepada sebanyak ini. Begitu kira-kira ibu bapak. Sudah dibuat, ibu bapak, seperti ini. Indikator kinerja, eh indikator, sorry, variable kinerja ini mempunyai indikator yang kedua adalah fokus, dan indikator yang ketiga adalah integritas. Dari masing-masing indikator, inisiatif itu mempunyai 6 kuisyoner, baik itu pertanyaan maupun pernyataan. Dan fokus mempunyai 5 pertanyaan atau pernyataan yang disebarkan kepada responden. Dan integritas mempunyai 4 pernyataan atau pertanyaan yang disebarkan kepada responden. Setelah itu, ibu bapak, skor adalah penjumlahan daripada jawaban yang diberikan oleh responden di tiap-tiap pertanyaan di masing-masing indikator. Sudah memakai rumus yang mudah saja untuk mendapatkan angka secara random. Tetapi, rumus ini jangan digunakan ibu bapak ketika ibu bapak melakukan penelitian. Karena, kalaupun datanya benar, data benar, data angka yang kita dapatkan benar, tetapi mendapatkan oleh ibu bapak melalui sebar angket kuisyoner, baik pernyataan atau pertanyaan kepada respondennya. Jadi, datanya data abal-abal. Kalau ini latihan saja. Oke, kita mulai. Oke, ibu bapak, sudah siap? Ya, Pak Tepat, eksamennya siap. Oke, di sini klik, di inisiatif, di bawah, kuisyoner 1, di responden nomor 1. Seperti yang nampak, di monitor ibu bapak. Di sini, saya sudah terisi. Oke, kita ketik sama dengan. Oke, sudah sama dengan. Kita akan mencari angka secara acak menggunakan Microsoft Excel. Oke, ketik rent-between. Sudah nampak seperti ini, klik dua kali, rent-between. Oke, rent-between. Nah, di situ ada petunjuk. Di masing-masing komputer, di masing-masing laptop, tentunya akan berbeda-beda. Ingat, kita menggunakan skala likert. Sekala likert, 1 sampai 5. Petunjuknya, bottom berarti, angka terendah yang kita sebar. Likert tadi. Ketik 1. Oke. Di monitor, di komputer, di laptop ibu bapak, di situ, apakah petunjuknya, ya, titik koma atau koma. Ikuti apa di perintah laptop atau komputer ibu bapak. Oke. Ada koma, ada titik koma. Tergantung komputernya. Tergantung laptopnya. Tergantung perintahnya. Maka ikuti apa yang tertera di sana, di monitor ibu bapak. Kalau titik koma, berarti, kliknya titik koma. Kalau koma, yang di kliknya adalah koma. Oke. Nah, di sini ada top. Top itu berarti angka tertinggi. Angka tertinggi, yaitu 5. Oke. Kalau sudah 5, ibu bapak ketik, baru tutup kurung. Oke, setelah tutup kurung. Setelah tutup kurung, baru ibu bapak enter. Maka akan muncul. Oke. Sudah. Kembalikan kursornya kepada yang barusan ibu bapak ada. Buat. Itu ada rumus di situ. Sama-sama. And between 1, atau titik koma, 5, tutup kurung, enter. Oke. Lihat. Di kotak. Di kotak yang ibu bapak barusan klik. Di sudut kanan bawah, itu ada seperti titik. Ya. Arahkan kursornya. Tarik ke kanan sampai ke integritas yang nomor 4. Lepas kursornya. Maka angka akan terisi dengan sendirinya. Sudah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahagun. Assalamualaikum. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, sebelah kanan, di sebelah kanan di bawah integritas itu masih terblokkan. Ada seperti titik ke bawah. Tarik ke bawah. Sampai ke responden yang 50. Kalau sudah terblok, yang ke responden 50 baru lepas. Maka angka akan terisi secara otomatis. Rumus biarkan saja, ibu bapak, jangan diperhatikan. Rumus biarkan saja. Bagaimana cara menghirangkan rumus? Nanti akan saya ajari. Jadi, rumus jahat ini saya ajarkan kepada ibu bapak. Tetapi jangan dipakai. Kalau sudah, kita fokus kepada skor. Kita fokus kepada skor. Nah, skor ini. Di ujung skor, di kolom skor, itu ibu bapak. Ketik sum. Sum. Klik dua kali, sum itu. Diblok dari inisiatif yang pertama, yang kuisyoner pertama di sebelah kiri. Shift. Baru diblok. Setelah habis, sampai kepada integritas nomor empat itu. Di-enter. Maka, angka akan terisi secara otomatis. Angka akan terisi secara otomatis. Sudah? Bentar, Pak Doktor. Ketinggalan. Tadi yang skor. Skor. Saya ulang ya yang skor. Sama dengan, sum. Sum. Oke. Ketik dua kali. Klik dua kali. Baru, kursor ibu bapak arahkan kepada inisiatif yang angket kuisyoner nomor satu. Kemudian, di-block ke kanan. Dihabiskan sampai ke integritas. Kalau sudah terblok di integritas, baru enter. Maka, angka akan terisi secara otomatis. Muncul, Pak. Ibu. Muncul, Pak Doktor. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah muncul, yang barusan ibu bapak ketik, ada seperti titik di bawah. Tarik ke bawah sampai ke responden yang 50. Maka, angka akan terisi secara otomatis. Silahkan dilakukan. Sudah? Oke. Kalau sudah, ibu bapak masuk ke sheet 2. Sheet 2 beri nama yaitu X2. X2 seperti tadi, cuman variabelnya diganti dengan variabel budaya, indikatornya ke yakinan. Semua sebanyak reksilkan seperti yang tadi. Sampai ke Y. Y itu adalah satisfaction, indikatornya gaji, pengakuan teman, dan pengakuan pimpinan. Ada, Pak. Ada isinya. Silahkan. Yang S2, ibu bapak. Lanjut. Ini yang X2, budaya. Itu, indikator dari budaya itu, ini hanya contoh saja ya, ibu. Sebab indikatornya tentu akan lebih daripada tiga. Indikatornya, yang contoh, yang nampak di monitor ibu bapak adalah keyakinan, sikap tegas, dan inisiatif. Semoga dikerjakan sama tadi. Oke. Bisa diulangi pertama gak? Yang pertama kali aja ini riset soalnya barusan angkanya. Pertama kali yang responden X1, yang keyakinan ya. Oke. X1 ya. Yang inisiatif. Kinerja? Ya, yang inisiatif. Kinerja yang nomor 1 ya. Saya ulang lagi ya. Ya, itu aja. Riset dong. Di sini. Sama dengan. Ayo, sama dengan. Ya, sama dengan. Trend between. Oh, between. Dua kali yang read bin one-nya. Trend between dua kali. Satu. Satu itu adalah bottom. Terendah daripada angket customer yang kita bagikan kepada responden dengan menggunakan skala liquid. Petunjuknya di laptop bapak titik koma atau koma? Koma apa dok? Koma. Setelah satu koma. Setelah satu, berarti setelah ketik satu, koma. Topnya berapa? Lima. Topnya berapa topnya? Lima. Tutup kurung. Lima, ya. Enter. Oke. Tutup kurung, enter. Baru tarik ke kanan. Oke. Ya, sip. Pak dokter mau bertanya boleh? Silahkan. Skornya pun begitu. Ya, Cok. Ya, gimana? Ya. Ini kan angkanya. Gimana, Bu? Ini kan dari satu sampai enam, satu sampai enam, satu sampai empat ya. Beda-beda itu nggak apa-apa, Pak. Ya, kan rent itu beda-beda. Beda-beda nggak apa-apa. Rang yang pertama, satu sampai enam. Ada yang sampai enam. Bukan satu sampai enam. Bukan satu sampai empat. Ibu. Ibu. Skala liquid itu. Tidak ada. Enam. Ini yang pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya. Pertanyaannya enam. Oke. Oke. Likat itu satu sampai lima. Ya. Silahkan. Di random aja. Kita mengacak angka. Nggak mungkin responden itu menjawab semuanya sama. Maksudnya untuk yang jumlah pertanyaannya berbeda, nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Latihan, masih latihan ini, Makita. Oke, nggak apa-apa, beda juga. Nggak apa-apa. Silahkan. Oke, termasuk skornya juga sudah. Oke, begitu pun yang X2. Yang X2 ini budaya, keyakinan, sikap tegas, inisiatif. Angkanya silahkan dibuat memakai rumus yang tadi. Ya. Rumus ran between. Karena ini akan merandom angka yang kita dapatkan dari responden. Kalau sudah di X2, ibu bapak beralih ke Y. Oke. Y silahkan dibuat adalah satisfaction. Maka berbicara tentang kepuasan. Dan kepuasan itu indikatornya salah satunya aja gaji. Indikator yang kedua adalah pengakuan teman. Dan indikator ketiga adalah pengakuan dari pimpinan. Oke. Silahkan dibuat. Kalau memang sudah dibuat, nanti kita pindah ke sheet yang keempat. Itu sheet keempat adalah kumpulan daripada skor X1. Kumpulan daripada skor X2, skor Y dikumpulkan di dalam satu sheet adalah sheet X1, X2, dan Y. Itu di sheet yang terakhir. Jadi ada 4 sheet. Oke. Di sheet terakhir, di sheet X1, X2, dan Y. Itu seperti ini dibuatkan X1. Skornya saja. X2 skornya saja. Y skornya saja. Silahkan. Kalau sudah, emang enggak. Pak Rapik. Wilujeng. Engjing. Sudah dibuka laptopnya, Pak Rapik, Manggo. Assalamualaikum, Pak Dokter. Hambur, Pak Dokter. Lagi masih di jalan ini ke DPR. Ya, mohon maaf. Ya, sambil. Sambil menyembak, Pak Dokter. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Oke. Yang sedang di depan laptop, silahkan dikerjakan dulu. Untuk pengolahan datanya, menggunakan Excel dulu. Kita akan mencari angka. Setelah ada angka yang sudah kita dapatkan, menggunakan rumus-rumus yang tadi, Ren Between, dan sebagainya. Oke. Baru kita akan olah data ini menggunakan aplikasi SPSS. Kalau yang di saya adalah SPSS versi 2.6. Oke. Kalau sudah, ayo kita bareng-bareng mengolah kepada aplikasi SPSS. Oke. Sambil menunggu Ibu Bapak, saya akan buka aplikasi SPSS-nya. Bapak. Bapak. kita akan mengerjakan yang tadi. X2-nya adalah budaya, Y-nya adalah satisfaction. Nah, aplikasi SPSS sedang proses dibuka. Untuk statistik materinya, setiap pertemuan akan seperti ini. Kita akan main di angka. Kita akan main di rumus. Kita akan main di aplikasi. Kita sambil menunggu, buka aplikasi SPSS. Kita tunggu. Ini lagi proses SPSS-nya sedang berjalan. Sedang membuka. Ibu Bapak juga sok mangga, silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Sudah ada. Oke. Sudah ada. Yang tadi di Excel, yang hanya skornya saja, Ibu Bapak. Oke. Skor ini, itu Ibu Bapak blok. Skornya saja ya. Yang semua X1, X2, dan Y. Di blok skornya saja. Eh, kok ini kurang. Contoh ini. Skornya saja ya. Kita blok semuanya. Kemudian Ctrl-C atau copy. Kita copy. Ini saya izin untuk stop share screen-nya. Kita copy. Kita buka aplikasi SPSS yang sudah kita buka tadi. Nah. Oke. Di monitor Ibu Bapak sudah nampak. SPSS yang sudah saya share. Sudah nampak Bu, Bapak? Sudah ada Pak Doktor. Sudah. Oke. Nah. Kita fokus di data view. Data view. Di bawah var yang di nomor 1 itu klik. Ya. Kursornya diarahkan ke angka 1 sebelahnya. Di bawah var. Kemudian Ibu Bapak. Bisa Ctrl-V atau bisa klik kanan. Pastu. Itu tinggal seperti apa dan bagaimana. Ada komputer yang memang menolak Ctrl-V. Ada komputer yang memang bisa juga untuk Ctrl-V saja. Nah, ketika menolak Ctrl-V, maka Ibu Bapak harus melakukan klik kanan. Ya. Di kursor tadi ada paste. Silahkan diklik pastenya. Oke. Maka akan muncul angka-angka seperti yang tertera di monitor Ibu Bapak yang saya share tadi. Nah, tentunya di sini masih ada par 001, par 002, par 003. Dan desimalnya itu masih 4 digit. Ada koma di belakangnya. Ada 0-0-nya. Oke. Bagaimana cara menghilangkannya supaya nanti hanya 2 digit saja. Oke. Ibu Bapak klik yang di bawah. Yang warna sebelah kuning. Abu atau biru atau hijau. Biru ya. Biru muda. Variable view. Oke. Sudah. Semuanya diklik variable view. Yang par 001 itu Ibu Bapak ganti dengan X1. Itu tadi kan di bawah yang di rumah. Yang par 002 itu Ibu Bapak ganti dengan X2. Merah. Dia di belakang kali. Yang par 003 itu Ibu Bapak ganti dengan Y. Oke. Duh ini gimana sih. Yang desimal. Yang desimal. Ibu Bapak itu ganti ke 0 kan. Jangan 2. Desimalnya di 0 kan. Kuliah kayak begini. Desimalnya di 0 kan. Di mobil tadi kan ada satu. Oke. Kalau sudah. Di 0 kan di desimalnya. Di label. Label. Label yang X1 itu apa tadi Pak Bu? Pak Dian yang label X1 apa di? Pak Supri. Yadi. Yang X1 itu apa? Variablenya? Kinerja bukan Barogers. Kinerja. Oke. Yang kedua Bu Yeni. Apa di variablenya? Apa nggak tahu. Parable yang kedua apa Ibu tadi? Yang X2 nya? Aku nggak tahu. Budaya. Oke. Yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga di labelnya? Bajian. Set is. Faction. Faction. Yaitu kepuasan. Oke. Kita ini sudah tiga variabel. Sebab tesis itu minimal adalah tiga variabel. Variabel defendant. Variable independent. Variable dependennya? Satu. Indefendentnya? Dua. Dua. X1. Independent. X2. Independent. Defendentnya? Adalah. Y. Oke. Terikat. Nya. Satu. Bebasnya? Dua. Oke. Ada filius. Ada missing. Ada column. Alaizen. Measure. Measure. Terus kemudian. Ada. Rule. Kita fokus di Measure. Measure. Ini yang tertera masih unknown. Ibu ganti. Bapak ganti menjadi scale. Secale. Oke. Ganti scale. Semuanya diganti scale. Dari ketiga variabel ini. Oke. Kalau sudah. Kita kembali ke data view. Iya bawa. Maka ibu bapak. Kursornya arahkan ke data view. Maka. Tampilan setelah kita rubah di decimal tadi. Itu. Angka komanya di belakang itu hilang. Jadi bukan 4 digit lagi. Tetapi hanya 2 digit. Oke. Kalau sudah begini. Lalu bagaimana? Ada yang ini tuh. Oke. Lalu yuk. Kita mulai. Oke. Buru-buru tuh aneh. Suka begini nih. Kita lagi panik. Aduh ini pengen cepat. Pengen cepat. Halo semuanya. Oke. Kita mulai ya. Siap. Langkah pertama. Kita akan mengolah data ini adalah uji prasyarat analisis. Yaitu uji normalitas. Dengan menggunakan histogram dan diagram skitter float. Yaitu uji kolmorgop smirnov. Seperti minggu kemarin. Analyze. Di sini. Di atas sudah ketemu analyze. Arahkan kursor ibu bapak ke yang namanya regression. Sebelah kanan tentu ada pilihan. Temukan yang namanya linear. Oke. Maka linear itulah yang ibu bapak klik. Oke. Klik linear. Biarkan bekerja dulu. Sementara kita tunggu. Nah ini sudah muncul. Oke. Ingat yang barusan saya katakan. Defendant itu adalah variable yang terikat. Mana yang terikat? Y kita blok. Pindahkan ke defendant. Independantnya itu X1 dan X2. Sama-sama kita pindahkan ada tanda panah ke kanan. Itu pindahkan ke independent. Oke. Di sebelah kanan itu ada statistik, ada plot, ada shape, option, style, dan sebagainya. Fokus kepada uji normalitas. Histogram dan plot. Maka ibu bapak klik yang plot. Yang plot. Plot. Klik plot. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Lanjut kita ke defendant. Sebelah kiri ada defendant. Dan kita pindahkan ke mana. Ada bintang-bintang itu ada Z, print, dan sebagainya. Pindahkan ke probabilities. Ya. Plot. Checklist yang histogram. Ibu bapak akan muncul seperti kita klik apa keolahan ini. Hasilnya dari yang barusan kita olah. Ada yang kita olah menggunakan aplikasi. Ada model koefisiennya. Statistiknya. Oke. Di pada ini Pak. Histogramnya seperti itu. Kita akan itu normal atau tidak. Itu. K.I. Paldar. Apa? Ya masih ada. Rumusnya. Apa? 50. Di berapa? Nilai R summary. Hasil dari olahan 0,13 R tabel. K muncul. Di situ. Lihat. Maka keputusannya 0,139. Berarti. Oke. Dimulai. Nilai F hit parusan. Tabel. Karena di sini adalah 476. 476. Berarti. DF sama dengan. DF hitung itu. Di 0,05 berapa? Normal atau tidak normalnya. Di konstantin. Nilai sikis daripada. Tepatkan antara budaya. Kinerja. Itu.